Mobil ini sangat fun to drive, what you push, what you get. Annyeonghaseyo, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue Jason Andika Syarif, dan yes, disebelah gue sudah ada sebuah Hyundai Kona Electric Facelift. Di beberapa waktu lalu, kita sudah pernah membuatkan video review dari model pre-face liftnya. Untuk link videonya, kita cantumkan di atas. Dan juga, Eja juga sudah pernah menjajal mobil ini di sirkuit sentul. Bagi kalian yang belum nonton, link videonya juga kita cantumkan di atas. Bahkan, kita juga sudah pernah membandingkan mobil ini, yaitu yang model pre-face liftnya, dengan mobil-mobil dengan drivetrain lainnya. Misalkan dengan mobil hybrid, dan juga dengan PHEV. Dan memang pada saat itu, mobil ini belum menjadi opsi terbaik untuk mengurangi polusi udara. Tapi, Hyundai Indonesia tidak membutuhkan waktu yang lama. Kurang dari satu tahun saja, Hyundai langsung meluncurkan versi faceliftnya. So, langsung saja kita review, apa saja sih bedanya dengan yang pre-face lift, dan improvement-improvement apa saja yang diberikan terhadap mobil ini. So, this is it, the new Hyundai Kona Electric. Terima kasih telah menonton! Oke, so langsung saja, apa saja sih bedanya dengan yang model pre-face lift. Pertama-tama, dari desain depannya. Sekarang, desain depannya ini berubah total, kalau kita lihat di sini, garis-garisnya tegas, bagus, lebih minimalis, lebih cantik, lebih seamless. Kalau yang pre-face lift kan, dia kayak ada ala-ala grille gitu ya, ala-ala dan juga dia ada listnya. Ya, memang seharusnya mobil listrik ya seperti ini, tidak perlu adanya ya guratan-guratan grille gitu ya, yang palsu sebenarnya. Nah, secara overall kita suka sih sama desain depan di facelift ini. Tapi ada satu hal yang menjadi catatan kami, yaitu peletakan port chargernya. Ya, dia masih sama-sama diletakkan di sini, ya posisinya sama. Cuma memang, ya cutting dari cup port chargernya itu agak sedikit kurang rapi ya. Karena memang dia cuttingnya pas banget, itu ada di garis sini. Ya, jadi terlihat kurang rapi. Ini terbantu sih sebenarnya dengan warna hitam ini, tapi kalau dengan warna lain, apalagi putih ya. Jadi terlihat kurang rapinya gitu. Itu aja sih menjadi catatan dari kami. Tapi secara overall ya, ini desainnya bagus banget. Terutama, kalau kita lihat lampunya, sebenarnya sekilas itu peletakan lampunya ini sama desainnya. Cuma kombinasinya di sini yang berbeda. Di sini sekarang dia sama-sama sudah menggunakan DRL LED. Dan sama juga, lampu sennya juga diletakkan di sini juga. Jadi LED. Kita memberikan sen, itu LED panjang gitu ya. Sennya bagus banget, cakep. Kalau yang kemarin kan masih halogen biasa. Ini udah LED. Kemudian juga di sini, lampu utamanya, headlampnya, yang sebelumnya adalah proyektor LED. Tapi sekarang jadi multi reflektor LED. Secara estetika memang lebih cantik ya, lebih bagus. Tapi secara fungsi, sebenarnya lebih baik yang LED proyektor. Kemudian juga, dia di sini udah dilengkapi dengan sensor yang banyak ya. Di tengah sini juga ada, sensor di sini juga ada. Ada 4 sensor, 5 sensor total di depan sini. Dan juga ada radar, sistem radar di sini. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai Hyundai Smart Sense. Oke, so itu aja dari depannya. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Oke, lanjut ke samping. Perbedaan yang paling ketara adalah desain velgnya. Di sini masih menggunakan profil Ring 17. Tetapi desainnya sekarang berbeda ya. Dia sekarang dual tone kekinian. Menurut kami sih, desain velg yang sekarang lebih keren ya. Lebih cakep, lebih minimalis gitu ya. Dan kemudian untuk profil bannya sendiri, dia masih sama dengan yang model pre-face lift. Dia di 215, 55, Ring 17. Dan dibalut dengan roda ban dari Nexon. Ini dari Korea ya, ban Korea. Kemudian juga perbedaan yang kedua, yaitu sekarang kalau kalian perhatikan, itu tidak adanya aksen-aksen cladding hitam yang ada di fender sini gitu ya. Dan juga di belakang. Sekarang semuanya dicat sewarna bodi. Cladding hitamnya cuma disisakan di bawah sini nih, kecil sini. Kalau yang sebelumnya kan, cladding hitamnya sampai sini gitu ya. Jadi kalau bisa diibaratkan, Kona facelift ini seperti Honda HR-V yang prestis. Jadi, cladding-cladding hitamnya itu disamarkan, dicat sewarna bodi. Ya menurut kami sih, dari samping sini, desainnya sih lebih cakep ya, lebih minimalis. Sama seperti di bagian depannya tadi, desain depannya. Di sini dibuat lebih simple gitu ya, lebih seamless. Dan kemudian juga, ya ada untuk kuncinya sendiri ya. Ini kuncinya. Jadi di sini, jika kita menekan kunci, ya. Dia akan auto-retract. Ketika membuka, kita juga bisa lewat sini juga, lewat tombol sini. Dia akan membuka juga untuk ininya, untuk spionnya. Dan ada satu fitur baru, ya, dari Hyundai Kona facelift ini. Dia ada remote start engine. Ya, dari kuncinya yang kalian bisa akses dari sini. Ya, kita tinggal tekan saja tombolnya, di hold. Dan, yes. Ini kalau sekilas kita nggak tahu ya, mobil ini nyala atau nggak ya. Since ini adalah mobil listrik, jadi nggak kedengeran suara mesin sama sekali. Taunya gimana mobil ini udah nyala sebenarnya, yaitu dari head-up display di sini. Dia membuka, gitu ya. Ini berarti mobilnya udah nyala. Ya, fitur ini sih lumayan berguna ya, untuk meninginkan kabin sebelum kita mau berperbagian. Jadi, fitur yang nice. Yuk, kita lanjut ke bagian belakangnya. Lanjut ke belakang. Ya, di belakang sini sebenarnya juga secara sekilas nggak terlalu beda banyak dengan yang model pre-facelift. Ya, dia tetap menggunakan shockwave antenna. Di sini ada spoiler dengan high mount stop lamp, dikasih defogger. Ya, kemudian pastinya ada emblem elektrik di sini ya. Yang membedakan di sini sebenarnya dari desain lampu belakangnya. Kalau kita perhatikan, ini kombinasinya berbeda dengan yang model pre-facelift. Ya, dia tetap lampu rem utamanya itu ada di atas sini ya. Jadi, terus kemudian kalau misalnya kita menyalakan lampu senja, itu di aral LED-nya keren banget menyala. Dan lampu remnya juga sudah full LED. Nah, di sini yang paling membedakan yaitu untuk lampu sennya. Lampu sennya sekarang desainnya seperti ini ya, cakep garis-garis gitu. Dan dia sudah menggunakan LED. Untuk lampu mundurnya di mana? Lampu mundurnya ada di sebelah sini saja. Dan dia sayangnya masih menggunakan bohlam biasa. Karena yang di sebelah kanan sini, ini adalah rear fog lamp. Sennya-sinnya juga merupakan mobil elektrik. Jadi, tidak ada lagi yang namanya kenal pot di belakang sini. Desain bumper-nya juga berbeda ya. Di sini dibuat lebih minimalis. Dia cuma ada cladding under spoiler di sini saja. Sensornya juga lengkap. Dan juga sudah dilengkapi dengan parking camera. Yuk, langsung aja kita bahas bagasinya. Kapasitas bagasinya masih belum berubah dari versi pre-facelift. Masih di 332 liter. Jika masih kurang, dapat ditingkatkan dengan melipat baris keduanya, sehingga memiliki kapasitas 1114 liter. Oke, lanjut ke kabin baris kedua dari Hyundai Kona Electric Facelift. Nah, sebelum gue lanjut, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kita, Sifti Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita, at sifti.indonesia. Udah? Terima kasih. Oke, langsung lanjut aja. Gue nggak mau terlalu banyak di belakang sini, karena masih feel-nya di belakang sini itu masih sama persis dengan yang model pre-facelift. Mulai dari, ya, legroom-nya di sini. Ini tinggi gue, sayangnya bukan 177 cm. Tinggi gue hanya 172 cm. Jadi, ya, masih ada sisa legroom lah segini. Dan footroom-nya, ya, agak terbatas. Dan untuk headroom-nya sendiri, lumayan, masih mumpuni banget. Ya, di sini semuanya sudah dibalut kulit, ya, bagus banget. Dan kemudian juga sudah dikasih armrest. Ada tiga headrest untuk penumpang di belakang. Dan ada satu improvement di sini yang kita appreciate, ya. Yang pada saat model pre-facelift, sempat menjadi catatan bagi kami. Yaitu sekarang, sudah adanya USB, port USB-A. Jadi, untuk nge-charge, ya, bisa nge-charge gadget kalian. Jadi, untuk penumpang di belakang, ya, lumayan terpuaskan, ya, ketika menggunakan gadget, gitu. Jadi, ini bagus banget improvement. Oke, itu aja sih sisanya. Ya, paling sayangnya di sini, karena baterainya tersimpan di bawah sini, jadi, ya, paha gue di sini, agak kurang tersangga dengan baik. Oke, itu aja. Kita lanjut ke driver seat. Oke, lanjut ke driver seat dari mobil ini. Ya, di sini sama feel-nya, ya. Duduknya juga mantap. Pengaturannya lengkap di sini, ya. Sudah bisa recline, maju-mundur, dan ada lumbar support-nya di sini. Semuanya, kursinya juga untuk semuanya ini udah dibalut kulit semua dengan ventilated seats, gitu ya. Jadi, cakep banget. Walaupun memang di sini nggak ada improvement, ya, dari bagian bahannya di sini, ya. Penggunaan bahannya masih semua plastik keras, tapi plastik ini lumayan berkualitas, lah, ya, gitu. Walaupun memang di sini, di sini ada sedikit padding, ya. Soft padding, gitu, ya, untuk armrest-nya di kanan. Dan di tengah juga sudah ada armrest-nya. Oke, pertama-tama gue menjelaskan mengenai layout dashboard-nya. Ya, layout dashboard-nya overall masih sama persis dengan yang model 3-facelift. Yang membedakan di sini adalah head unit-nya. Ya, head unit-nya sekarang tetap menggunakan model-model floating seperti ini, tetapi dia sekarang layar lebih besar 1 inci. Yang sebelumnya 7 inci, sekarang di facelift ini, dia dinaikkan menjadi 8 inci. Ya, jadi bagus banget. Dan dia masih sama-sama menggunakan physical button, cuman physical button-nya sekarang berpindah. Yang tadi di samping kanan-kiri, sekarang di bawah sini. Untuk fiturnya sendiri, ya, kurang lebih masih sama dengan yang model 3-facelift. Ya, dia sudah support wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi nice banget. Informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap. Dan di sini ada satu fitur kecil yang lumayan menarik, ya. Namanya Quiet Mode. Ya, jadi ketika fitur ini diaktifkan, ya, dia otomatis akan mengurangi volume dari musik atau media yang kita sedang jalankan, gitu ya. Dan speakernya hanya nyala di depan saja, gitu. Oke, lanjut ke bawah di sini, ya, dia masih sama persis, ya. Konsol tengahnya untuk pengaturan AC-nya masih digital. Yang bisa kalian lihat, atur di head unit-nya. Di sini ada, tetap disematkan wireless charging. Ada USB port di sini. Yes, masih menggunakan shift by wire, ya. Jadi, udah nggak ada lagi mekanis. Jadi, semuanya udah elektris semua. Electronic parking brake. Di sini, since tadi dia, tadi gue sempat mention, dia ventilated seats. Jadi, sudah disematkan fitur cold dan heated seats, ya. Masing-masing untuk penumpang depan dan juga untuk driver. Bisa diatur 3 step. Di sini ada auto hold dan drive mode. Tapi, sayangnya, di sini kayaknya kelihatannya di model facelift kali ini, ini banyak tombol kosong. Di model pre-facelift sebenarnya ada tombol untuk parking sensor. Yang sekarang dipindahkan ke kanan bawah sini. Jadi, kelihatannya kayak kosong gitu, ya. Ya, nggak apa-apa sih. Yaudah, oke. Nah, terus kemudian yang paling membedakan dengan model pre-facelift adalah sekarang instrument cluster-nya yang full digital. Dan sekarang ukurannya itu 10,25 inch TFT LCD. Dan resolusinya juga cukup baik, ya. Di sini ada iluminasi konanya. Ini bagus, sih. Detail, ya. Cukup. Dan informasi yang ditampilkan di sini juga sangat detail, ya. Cukup lengkap. Banyak sekali. Dan ketika kita mengganti drive mode-nya, otomatis tampilan speedometer-nya itu juga berbeda. Jadi, kalau misalkan sport, dia merah gitu, ya. Sporty banget. Merah itu racing, kalau kata Lagnats. Kemudian juga ada di sini Eco, dan juga Normal. Dan juga tampilan ini, selain bisa berubah sesuai dengan drive mode yang kita pilih tadi, dia juga bisa dirubah sesuai dengan keinginan kalian. Sebenarnya mau yang ikut, yang bikin desainnya, yang kayak Eco, secara individual, itu juga bisa. Bahkan dia ada iluminasi speedometer-nya yang bentuknya kayak kubus gitu, ya. Keren banget. Itu kayak masa depan banget, gitu ya. Jadi, canggih. Kemudian juga untuk steer-nya masih sama persis, ya. Di sini ada pedal shifter. Nah, ini pedal shifter bukan pedal shifter seperti di mobil konvensional, ya. Ini untuk mengatur regenerative braking-nya. Jadi, bisa menambah atau berkurang dari level 0 sampai level 3. Sisanya sih sama, ya. Di sini untuk audio switch control. Di sebelah kiri sini, teleponi. Di sebelah kanan ini untuk mengatur MID, cruise control. Dan juga ada satu tombol menarik di sini, ya. Ini adalah salah satu fitur safety-nya yang baru. Nanti gue akan jelaskan lebih detail ketika kita mengendari mobil ini. Dan juga, pastinya masih ada head-up display, gitu ya. Dan informasinya juga lebih lengkap, karena mobil ini sudah disematkan banyak fitur safety sekarang. Nah, oke. Tadi kita berbahas mengenai interiornya, perbedaannya apa sih dengan model pre-face lift. Apakah ada perubahan di dapur pacunya? Yuk, langsung aja kita cek. Ya, sayang sekali ya. Di model improvement ini juga belum diberikan pegas, gitu ya. Masih tangkai manual seperti ini. Ya, oke. Gak apa-apa. Oke, dia sudah dikasih peredam juga. Dan sudah di cat soana body. Dan ini dia engine bay-nya. Ini ada cover, ya. Ini seakan-akan kayak mesin konvensional. Tapi di balik cover ini sebenarnya motor listrik. Di sampingnya ada aki, dan di sini ada herkulan, gitu ya. Oke, untuk spesifikasi mesinnya sendiri, motor listriknya, itu dia masih sama, ya. Tenaga yang dihasilkan itu 136 PS, dan torsinya tetap luar biasa. 395 Nm. Ini kayak mobil-mobil bermesen diesel, ya. Jadi, bayangin aja. Misalkan mesinnya Pajero Sport ditaruh ke bodis kecil ini, wah, tenaganya kayak apa? Nanti kita cobain performanya. Dan tenaga yang besar itu dialirkan ke roda depan melalui sistem transmisi yang disebut sebagai Single Speed Reduction Gear. Jadi, dia hanya menggunakan single speed aja satu gear. Nggak seperti sistem transmisi pada umumnya, gitu ya. Oke, itu aja sih dari mesinnya. Dari spesifikasinya, sebenarnya sama persis, ya. Dan kapasitas baterainya juga masih sama. 39,2 kWh. Nah, apakah ada perbedaan dari segi performanya? Dan metode pengecasannya? Yuk, langsung aja kita tes. Oke, kita tutup dulu. Oke, ini port chargenya. Kita buka aja. Langsung kita charge. Nah, untuk nge-charge-nya sendiri, ada beberapa opsi yang bisa kalian pilih. Ya, seperti sekarang, gue lagi ada dari Aeon Mall BSD. Ya, di sini ada wall charging dari PLN. Yang ini DC, yang di situ juga AC. Begitu pula, kalian juga bisa nge-charge di rumah. Ya, dengan portable charger yang diberikan sama Hyundai. Dan juga wall charger yang disediakan sama Hyundai juga. Untuk pengisiannya berapa lama sih? Kalau melalui portable charger di rumah, itu mengisinya bisa memakan waktu 20 jam. Sedangkan kalau menggunakan wall charger yang dikasih Hyundai, itu bisa memakan waktu 10 jam saja. Dan kalau misalkan kita nge-charge di, seperti di Aeon Mall BSD ini ya, yang disediakan oleh PLN, yang di sebelah sana itu adalah charger AC. Ya, dia bisa memakan waktu kurang lebih sekitar 5 jam setengah. Sedangkan kalau yang super fast charging seperti ini, ini bisa hanya memakan waktu sekitar 2 jaman saja. Untuk biayanya seperti apa? Kalau kalian nge-charge di rumah, itu biayanya sebesar Rp 1.444.000 per kilowatt hour. Untuk mengisi baterainya ini, yang sebesar 39,2 kilowatt hour, jadi kisarannya total-total kalian mengeluarkan biaya sebesar Rp 56.000 saja. Sedangkan, kalau yang berbayar seperti ini melalui aplikasi Charge In dari PLN, itu biayanya di kisaran Rp 1.700.000 saja. Jadi, total-total untuk mengisi full penuh mobil ini, total biaya yang dikeluarkan hanya sebesar Rp 70.000 saja. Jadi, sangat hemat dan efisien ya. Oke, kalau klaimnya Hyundai sih, mobil ini bisa menempuh jarak tempuh sejauh 350 km. Nah, bagaimana kalau dengan pengetesan kami? Yuk, langsung aja kita tes. Impresi pertama gue ketika ngendarin mobil ini, mobil ini masih sama fun-nya dengan yang model pre-face lift. Mulai dari posisi mood yang mantap, kemudian juga handling-nya. Wow, ini luar biasa ya. Response dan feedback setirnya ini sangat baik. Kemudian juga untuk visibilitas ke depan, ke samping, kanan, kiri. Itu cukup baik. Walaupun memang kaca di belakang sana memang agak sempit ya. Jadi, penglihatan ke belakang agak kurang gitu. Tapi, selebihnya ini sama persis dengan yang pre-face lift. Nah, yang menjadi highlights dari Hyundai Kona Electric Facelift ini adalah safety features-nya yang sekarang melimpah. Yang Hyundai sebut sebagai Smart Sense Technology. Yes, ini lengkap ya. Apalagi sekarang gue lagi di jalan tol. Ini adalah fitur yang pertama yaitu blind spot monitoring. Ya, ini sudah cukup umum ya di mobil-mobil. Fitur yang lain juga seperti lane keeping assist. Yes. Jadi, kalau misalkan sensor radarnya itu mendeteksi kita keluar dari jalur, dari marka jalan, garis jalan gitu ya di jalan tol seperti ini, misalkan kita keluar, tanpa memberi send, dia akan memberikan signal warning baik di MID maupun di head-up display-nya. Dan kemudian juga ada satu fitur menarik, yaitu yang disebut sebagai lane forward assist. Yes, bahkan di sini ada tombol khususnya di setirnya. Jadi, ketika kita mengaktifkan fitur ini, dan sensor radarnya akan membaca arah marka jalan atau garis, sehingga setirnya ini akan mengikuti arah dari marka jalan tersebut. Nah, ini misalkan gue lagi lepas setirnya seperti ini, dia akan mengikuti, yes, dia akan mengikuti marka jalan. Jadi, ini fitur yang sangat canggih sekali ya. Walaupun memang ini gue, kalian bisa lihat sendiri ya, ini setirnya bisa bergerak sendiri, jadi ini kayak semi-semi autopilot, jadi canggih banget ya. Ya, tapi sayangnya, cruise control-nya di sini masih cruise control yang biasa. Jadi, dia belum adaptive cruise control. Oh, padahal sistem radarnya udah lengkap, sensor-sensor udah lengkap semua. Dan yang menjadi satu catatan lagi dari kami, yaitu dari urusan kekedapan kabinnya. Ya, jadi kalau kita kecepatan menengah seperti ini ya, di 60 km terperjam atau lebih, itu kekedapan kabinnya menurut kami masih kurang. Jadi, masih sama seperti yang dibutuhi facelift. Tapi, mungkin itu semua karena kami nitpicking. Karena sejatinya, mobil ini tidak mengeluarkan suara mesin sama sekali. Sehingga suara lain memang jadi terdengar. Bicara soal efisiensi, mobil ini mampu mencatatkan angka sebesar 8,1 km per kilowatt hour. Ya, jadi ini figur yang lebih hemat sedikit jika dibandingkan dengan yang model pre-face lift. Jika dikalikan dengan kapasitas baterainya di 39,2 kWh, sama kapasitasnya dengan yang pre-face lift, itu dia bisa mencapai jarak hingga 317 km, kurang lebih. Jadi, sedikit lebih hemat dibandingkan dengan yang model pre-face lift. Jadi, nice banget. Dan sekarang kita cobain gimana performa akselerasinya dari 0 sampai 100 km per jam. Ini mampu ditempuh dalam waktu berapa lama sih? Ya, harusnya sih kurang lebih sama ya dengan yang pre-face lift. Since dia memiliki torsi dan juga horsepower yang sama. So, langsung aja kita cobain. Oke, kita matiin AC sekarang dan kita ubah ke sport mode. Oke? 3, 2, 1. Ya, sudah 60, 80, 90, 100. Yes! Mobil ini sangat kencang, ya. Torsinya benar-benar melimpah. Torsi 395 Nm-nya itu. Wow! Jadi, tadi figure akselerasi yang 0 sampai 100 km per jam mampu ditempuh dalam waktu 8,7 detik. Ya, sedikit lebih baik dibandingkan dengan yang model pre-face lift. Tapi kurang lebih sih sama ya sensasnya. Mobil ini sangat fun to drive. What you push, what you get. Oke, jadi bisa disimpulkan dari video review Hyundai Kona Electric Facelift ini. Ya, dengan segala improvement-improvement yang diberikan kepada mobil ini, fitur safety yang tadi lumayan lengkap ya dan desainnya yang sekarang semakin cantik membuat mobil ini semakin desirable untuk dibeli. Ya, mengingat harganya juga yang masih di bawah 700 juta rupiah. Memang, kalau mau bilang, wah itu mah masih belum terjangkau ya. Tetapi kita berharap dengan adanya infrastruktur yang lebih lengkap lagi dari pemerintah, kemudian juga insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap mobil electric vehicle, itu akan membuat mobil ini semakin terjangkau lagi untuk dibeli oleh masyarakat Indonesia. So, itu aja kesimpulan dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kita, CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita, at CVT.Indonesia. Disitu banyak banget ya keseruan kita tentang shooting dan juga berita seputar dunia otomotif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang, kita udah punya website nih CVT. Untuk linknya, kita cantumkan di deskripsi ya. Jadi, website ini bisa mengakomodir kalian bagi kalian yang ingin membeli mobil baru maupun bekas. Jadi, bisa lewat website kita. Oke, sekian aja dari gue. Gue, Jason Andika Syarif. Pamit. Terima kasih CVT sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan cara menonton video-video kami yang lain ya. Dan jangan lupa juga subscribe dengan menekan logo kami. Stay tune terus. Terima kasih.